Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Yaitu untuk Allah dan Rasulnya Maksudnya apa untuk Allah dan Rasulnya? Kalau disebut Lilahi walirrasuri Milik Allah dan milik Rasulnya Maksudnya Harta itu disalurkan untuk Kemaslahatan kaum muslimin Bukan berarti Allah butuh harta Tidak Allah maka ya Jadi maksud Untuk Allah artinya apa? Untuk Allah dan Rasulnya Maksudnya untuk Disalurkan Terkait dengan kemaslahatan kaum muslimin Begitu, nah diantaranya Kepada kerabat Rasul Itu Bani Hashim Dan Bani Al-Muqtolim Untuk anak-anak yatim Itu anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya Ketika anak itu belum mencapai usia balik Untuk orang-anak yatim Untuk orang-orang miskin Dan juga tentu termasuk di dalamnya fakir Dan Ibnu Sabi'in Siapa itu Ibnu Sabi'in? Musafir yang kehabisan bekal Sehingga karena kehabisan bekal Dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya Maka boleh diberi dari Harpa Bani Imah Yang seperlimanya itu Sisanya Ya Empat perlima Empat perlima ini Menjadi Bagian Prajurit Yang ikut berperang Yang ikut berjihad Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Shawqani disini Semua banimah Itu Diperoleh Apa bagiannya untuk siapa? Empat perlima Untuk Al-Jais Ya untuk para prajurit Yang ikut berperang Al-Jais